Intro Selamat datang di Liputan Khusus Mamtee Kittiki Virtual Reality dan Accumente Reality adalah dua teknologi yang telah mengubah cara kita belajar dan berinteraksi dengan lingkungan digital Keduanya termasuk dalam kategori teknologi imersif karena mampu menciptakan pengalaman yang mendalam dan melibatkan pengguna secara langsung Dan kedua teknologi itu hadir di Universitas Sibermu Yogyakarta Virtual Reality atau Realitas Maya adalah teknologi yang menggunakan headset khusus untuk menciptakan pengalaman yang sepenuhnya terpisah dari dunia nyata Dengan memasuki lingkungan virtual, pengguna dapat berinteraksi dengan objek dan orang virtual Serta menjelajahi tempat-tempat yang tidak mungkin diakses dalam kehidupan sehari-hari Dalam konteks pembelajaran dan perkuliahan, VR dapat digunakan untuk menghadirkan simulasi realistis Seperti tour virtual ke situs bersejarah, pengalaman dalam laboratorium ilmiah, atau latihan dalam keadaan yang tidak mungkin dilakukan secara langsung Dengan ini, siswa, santri, dan mahasantri dapat belajar secara interaktif dan mendalam Memperkuat pemahaman mereka melalui pengalaman yang langsung Accumated Reality atau Realitas Tambahan adalah teknologi yang memadukan elemen dunia nyata Dengan elemen digital melalui penggunaan perangkat seperti smartphone atau kacamata pintar Pengguna masih berada di dunia nyata, tetapi melalui tampilan digital yang ditampilkan di layar perangkat mereka Mereka dapat melihat objek dan informasi tambahan yang diletakkan di atas dunia nyata Dalam konteks pembelajaran, memungkinkan siswa untuk menvisualisasikan konsep astak dengan lebih jelas Misalnya, mereka dapat melihat model 3D yang dihasilkan oleh buku teks mereka di atas meja Atau mereka dapat melihat animasi yang menjelaskan proses yang kompleks di dalam sistem biologi Juga dapat digunakan untuk menciptakan permainan edukatif yang mendorong siswa, santri, dan mahasantri untuk belajar sambil bermain Kedepan belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, dan belajar ilmu-ilmu lainnya menjadi lebih cepat, lebih padu, lebih interaktif, dan lebih menyenangkan Teknologi yang akan secara fundamental menurut saya ini agak membongkal model pembelajaran yang mungkin banyak tidak disadari Satu itu masif teknologi, kedua itu artificial intelligence, sekarang ada namanya cat GPT, kemudian yang ketiga itu blockchain Kedepan pasti akan semakin sederhana tentunya Tapi semua perusahaan besar itu mengembangkan ke depan ini Ada yang bilang, oh ini enggak, ini yang paling akan berkembang pasti adalah AI dengan cat GPT yang luar biasa itu Betul, tapi jangan salah, semua juga masih terus mengembangkan ini Sekarang itu masih agak ribet ya Tapi kalau kita enggak masuk sekarang, biasanya semakin enggak ngerti lagi kita itu gimana anatomi pengembangannya dan seterusnya Mereka memungkinkan siswa, santri, dan mahasantri untuk belajar secara visual dan praktis Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran Dalam konteks pendidikan, VR dan VR dapat digunakan dalam berbagai subjek seperti sejarah, ilmu pendidikan, matematika, si, olahraga, tafsim, tafsim, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan mahasis, banyak lagi Terima kasih telah menonton Liputan khusus kami hari ini Salam kreatif Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton